...jasad yang sudah rusak. Hingga hari ke-16, pasca kecelakaan pesawat RFAQ Z8501, tim DVI Polda Jatin berhasil mengidentifikasi 32 jenasa. Sementara, 16 korban masih dalam tahap rekonsilidasi usai pemeriksaan post-mortem. 16 jenasa yang tersisa di rumah sakit Bayangkara, kondisinya rusak. Jaringan lunak rusak akibat terlalu lama berada di laut. Kondisi ini menyebabkan tim disaster victim identification mengandalkan data DNA yang akan dicocokkan dengan tulang tengkorak, gigi, serta tulang pinggul korban. Sudah lama ini sehingga finger ini, finger brain ini sudah sulit didapatkan. karena adanya natrium glorida dari air laut yang punya kadar tinggi, 3 sampai 6 prosen dibandingkan dengan tubuh kita yang hanya 0,9 prosen. Sehingga itu akan merusak jaringan lunak kita. Itu yang menyebabkan kerusakan. Sehingga kita sekarang mengandalkan, kalau dulu sudah tidak bisa, gigi dan kur. Hari ini akan dilakukan rapat rekonsilidasi untuk menentukan identitas 16 korban yang tersisa. Tim akan bekerja hati-hati dan cermat untuk menentukan akurasi identitas korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsung Huda, TV One.